yo what's up guys welcome back to my channel nah kali ini Mr. Ong berkunjung ke rumah Suhu Ava untuk bersilaturahmi dan melihat keadaan dan kondisi beliau ya kemarin itu kita ada galang dana kepada Suhu Ava halo Suhu ya nah kemarin itu kita ada galang dana ya Suhu ya sudah terkumpul berapa Suhu kemarin oh 600 guys jadi udah terkumpul 600 guys cuman gini guys kita terhenti sebentar dananya mungkin bagi temen-temen ya bagi temen-temen yang pengen yang pengen beramal kembali kepada Suhu Ava ini boleh temen-temen nanti Mr. Ong akan sertakan nomor rekening istri beliau ya boleh kita bantu sama-sama nanti ini kita beliin apa namanya meja makan lalu nanti kita coba belikan semen ya kurang lebih kita masih butuh kurang lebih 3 juta lah untuk semen lalu nanti kita coba belikan mungkin batu ya batu pasir untuk yang samping ini ya apa bisa nggak sih batu pasir untuk di sini nanti batu pasir kita coba kumpulin lagi dananya untuk untuk di sini ya kita bantu-bantu lah guys soalnya biar aman lah biar nggak terjadi apa-apa ya ya biar nggak longsor terus kalau memang nanti netizen ada uang lebih nanti kita bikinkan kita bikinkan lantai semen di sini ya agar kalau motor parkir di sini sendal taruh di sini tuh nggak nggak kotor lah gitu lah ya lalu nanti kalau memang kita ada dana lebih kita juga nanti belikan cungku ya cungku itu gendang untuk untuk sembahyang ya sama lonceng ya guys ya kemudian kalau memang temen-temen berkenan nanti kalau uangnya sudah terkumpul banyak kita bisa belikan satu lagi sifu apa tuh namanya Tokyo itu tandu-tandu-tandu pedang ya guys ya tandu-tandu pedang bukan sih tandu-tandu pedang nah ini menyambung dari yang kemarin itu Mr. Ong bikin satu apa namanya satu video ya kemarin ya suhu ya video mengenai ada satu suhu lagi yang yang kemarin itu yang sudah terkumpul 2.550.000 dan itu juga terstop suhu jadi kemarin itu juga terstop juga entah karena ada apa mungkin karena Mr. Ong udah upload terlalu banyak video videonya sudah tertimpa paling bawah jadi banyak orang tidak menonton lagi jadi mungkin terlewatkan jadi orang sudah tidak tahu bahwa kita masih butuh sumbangan juga untuk beliau juga jadi teman-teman boleh salurkan untuk beliau juga nomor rekening beliau saya sudah taruh-taruh di apa di deskripsi nanti yang suhu Ava ini nanti nomor rekeningnya langsung sama nomor handphone-nya saya langsung taruh untuk yang istri beliau karena istri beliau yang memegang tabungannya ya nah kemudian nah suhu boleh tanya gak sih kalau disini Pak Kungnya ada melakukan pengobatan apa aja ya kesambet nah Oh jadi kalau guys gini sih kalau anak-anak yang flu juga bisa bawa kesini lalu apalagi Sifu kalau penyakit-penyakit lain sih enggak atau kita ngomong bukan ngomong kotor ya ya kayak wanita datang bulan pincisi pido Oh jadi ada tangbulan nggak lancar gitu ya Oh jadi guys nanti buat teman-teman yang datang bulan kulang lancar juga boleh kesini gitu ya ada herbal udah disiapkan apa cari sendiri Sifu Hai nanti ada yang sebagian disiapkan ada yang sebagian harus dicari tadi Oh ya teman-teman netizen Mr. Ong juga sempat tanya kemarin ya ada perempuan ya ada perempuan yang maksud-maksudnya gini loh beliau itu pen bukan percendaan ya beliau itu mensnya kurang lancar Sifu mensnya kurang kurang lancar jadi dia tanya Mr. Ong obatnya apa jadi ini beneran ya kebetulan banget jadi teman-teman netizen yang di luar sana yang datang bulannya kurang kurang lancar atau sakit perat atau gimana ya itu ada obatnya ya Sifu ya Nah teman-teman bisa hubungi suhu Ava melalui istrinya nanti WhatsApp beliau nanti boleh datang-datang juga kesini untuk diberikan resepnya gitu ya Sifu kemudian kalau untuk penyakit-penyakit lain ada nggak Sifu penyakit apalagi misalnya belum tentu ya belum tentu cocok ya Oh baik-baik jadi Oh iya betul-betul jadi gini guys sorry ya misalnya pakai tangan pegang jadi gini guys ini sebenarnya obat itu cocok-cocokan belum tentu dan dokter pun juga nggak berani jamin sembuh kok jadi kalau cocok obatnya sama yang bersangkutan bisa sembuh ya yang penting teman-teman datang dengan niat ingin sembuh aja percaya bisa sembuh ya kemungkinan bisa sembuh ya kan ya oh iya nah suhu beberapa hari ini pekerjaan terhenti ya nggak ada kerjaan lagi ya atau gimana oh suhu ini kerja oh iya teman-teman jadi suhu kita ini suhu Ava ini pekerjaannya tidak menentu ya buruh harian ya kadang dapat kerjaan kerja kadang nggak dapat kerjaan juga ya nggak kerja bukan nggak mau cari pekerjaan gitu ya nah teman-teman jadi kalau buat teman-teman yang ingin membantu juga boleh ya kita tidak patok berapapun ya namun anaknya sekolah ya suhu ya kelas berapa ya anaknya ya sekolah udah kelas 2 kelas 2 SD di negeri ya sekolah negeri oh jadi anak suhu ini sekolah kelas 2 SD sekolah negeri nah guys tadinya tuh misalnya pengen wawancara istrinya nih guys cuman beliau belum siap diwawancarai jadi sebenernya ini suami istri bisa coki guys cuman yang sering datang itu suhu Ava yang melakukan pengobatan ya nah Pak Kungnya tadi yang sering datang itu siapa nama Pak Kungnya ya Fung Long Fung Long jadi kalau kesini teman-teman bisa ketemu Fung Long Pak Kung beliau ini sangat baik hati suka menasehati suka bercanda bercandanya sih bukan artinya suka bercanda gimana maksudnya nggak terlalu serius juga gitu ya ho jadi biar kita santai oke nah teman-teman ada waktu boleh datang kesini untuk bersilaturahmi untuk hanya sekedar berkonsultasi tanya ini berkonsultasi untuk medis dan non medis lah bisa lah boleh lah ini bisa bantu ya suhu ya kalau misalnya amin-amin nih saya ngomong ada yang santet juga bisa ya suhu ya itu bisa sih cuma tergantung oke oke tergantung tingkat santetnya bagaimana ya karena ngomong kasarnya tuh di atas langit masih ada langit guys kita sih nggak berani jamin nggak berani jamin datang dulu kita coba obatin dulu siapa tahu berjodoh bisa sembuh ya gitu aja kemudian Sifu kasih pesen-pesen nggak buat teman-teman kita di netizen ini nih mau pesen apa supaya netizen sehat selalu sekeluarga lancar ya lancar ya baik kalau anda-anda semua ingin berkomentar kita yuk sama-sama memberikan komentar yang cerdas ya dalam arti tidak menjatuhkan seseorang atau menghina seseorang ya dan kenapa dananya itu tidak dipublikasikan lagi karena tersetop dana tersetop kita bingung mau ngapain dengan dana seperti itu seperti yang suhu satu lagi dan suhu ini dananya sudah setop kita juga bingung nih ini aduh dananya kurang gimana ya akhirnya Mr. Ong pikir yaudah Mr. Ong kemarin serahkan kepada suhu satu lagi dan Mr. Ong ini yang suhu yang ini Mr. Ong langsung serahkan kepada istrinya langsung untuk menerima langsung uangnya ya kemudian ada satu lagi Mr. Ong ada bikin yang suhu Aven itu guys beliau nanti Mr. Ong akan atur waktu bulan-bulan ini juga akan menyerahkan uangnya satu juta lebih karena dia butuh bikin baju dewa kurang lebih hampir 2 juta suhu yang temen kita itu jadi kita berdoa sama berdoa bersama-sama saling tolong menolong saling membantu ya suhu ya suhu sama istri terima kasih banget menyambut Mr. Ong dengan baik ya Mr. Ong hanya sini berkunjung untuk melihat keadaan sini ya semoga suhu dan istri juga anak itu anaknya cantik banget guys diberkati kesehatan keberlimpahan ya dan kemudian kemakmuran oke nah guys sampai ketemu di video berikutnya terima kasih terima kasih suhu cc terima kasih 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 terima kasih